Indomie goreng head ternampal yang pernah aku coba So creamy like carbonara sauce, tapi ini spicy Bikinnya juga simple, gak butuh banyak bumbu tambahan Jadi yang gak terlalu suka masak tetap bisa ngikutin Ini dia resepnya Langkah pertama, panasin air dulu, terus kita tinggal buat bikin bumbunya Nah ini aku pake indomie goreng head abis yang rasa ayam geprek ya Jangan pake yang lain karena ini kunciannya Tuang semua bumbu kecuali keriuk atau bawang gorengnya Kemudian aku tambahin keju slice pro cheese yang quick melt Ingat ya, quick melt tuh yang warna orange kayak gini Terus aku juga tambahin telur omega Nah cara masak bumbunya mirip sama yang kemarin sempet viral Jadi ditim di atas panci yang buat ngerebus minyak Aku tambahin air dikit biar gak terlalu kental Nanti takutnya setelah itu aduk-aduk aja sampai kejunya leleh Dan semua bumbu tercampur menjadi satu The most satisfying part Setelah aku angkat mie, langsung aku campurin ke bumbu yang udah aku raci Sumpah sih ini aku super ngiler That texture literally mirip banget sama karbonara Dan ini dia udah jadi Kemudian tinggal tuang keriuknya Optional ini aku tambahin nori di atasnya biar lebih cantik Dan juga aku tambahin dimsum buat pelengkap Dan indomie goreng karbonara hype abis siap disantap Asli ini perpaduan antara cheesy, creamy, dan spicy yang super nampol Ditambah lagi topping dimsum favorite takun dari dimsum endut Bah habis itu langsung kenyang gak perlu makan nasi lagi Jujur menurut aku real karbonara aja kalah loh sama ini Ini cip Enak yummy Satu sampai sepuluh berapa? Sembilan Sembilan re Selamat menikmati